Hai selamat pagi teman-teman semua sebelumnya ini ada unit 360 fotobot ya produksi dari Aitek Yogyakarta untuk diameter ini kita buat yang 100 cm kita akan perkenalkan juga detail-detailnya untuk bahan ini kita pakai MDF ya papan MDF terus teman-teman kalau mau request pakai plat juga kita bisa untuk bagian tidak terlihat ya bagian sini kita pakai plat strip ya plat strip atas bawah bulat terus ini kita ada rangka besi hulu galvanis ya empat kali empat yang tebal 1,8 untuk motor kita pakai motor stepper ya terus ada mesinnya di sana ada led strip ya temen-temen ya kita pasang ini untuk mesinnya lampu LED terus ini ada kontrol terbuat motornya ini saklar on-off ya nah ini lampunya nyala saya lihat tuh nyala di sini ada indikator ini dua ini indikator putar kena atau putar kiri disini ada colokan untuk modul manual ya teman-teman jadi ini ketika remote-nya rusak kita bisa pakai modul manual nah modul manualnya mana ini ini adalah modul manual nih kita colokkan ke sana nanti kita tinggal pencet-pencet di sini ya kita juga dapat remote dua buah sama satu unit kunci L nah kunci ini fungsinya buat apa nanti ini bisa kita lepas ya atasnya ini dengan kita melepas baut yang yang ada di sana nih itu ada bot ini kunci L ini udah dua satu disini dan satu disana nah nanti dikendorin aja terus ini atasnya ini tinggal kita lepas ya atau tutupnya ini nah terus untuk kapasitas ini bisa empat orang dewasa ya empat orang ya sampai lima orang nanti tergantung beratnya nanti bisa dikira-kira sendiri temen-temen untuk besi asnya kita as pakai as yang tebal ya jadi total asnya itu ada dua ya lima mili sama sembilan mili jadi satu setengah senti ya tebalnya itu totalnya hampir dua senti tebal asnya jadi diameter lima senti dengan tebal dua senti jadi cukup tebal terus ini ada ringlet ini ringlet ini ada colokan ya ini nanti colok ke warping ya temen-temen ini kita bisa naik turunkan disini ada beberapa pilihan lubang nah ini kita bisa atur mau berapa kemiringannya ya di sini juga bisa di naik apa panjang pendek kan ya ini ada stelanya nih jadi gendorkan nanti tinggal di tarik ini terus untuk kaki-kaki bagian bawah ini ada jaster ya temen-temen bisa diatur saya distel juga putarannya nanti tinggal ngepasin ke apa medannya ya Nah kalau guncit atau gimana tinggal di putar ini aja nggak usah ganjil-ganjil ya jadi bisa disetel nah ini saya juga akan tunjukkan contoh rangkanya kita akan tunjukkan dengan contoh rangka nah ini dia contoh rangkanya seperti ini ya rangkanya temen-temen nanti kita bisa ya tadi yang saya bilang tadi kunci L nya buat ngendorin bautnya ya kalau udah digendorin bautnya ini bisa berputar ini tinggal dilepas aja tutupnya ini nanti udah bisa kelihatan mesinnya fun beltnya seperti itu kita kembali ke sana kita akan mencoba kita akan coba putar fungsinya ya kita coba nyalakan dulu sudah menyala ya kita akan coba nah ini speednya kita bisa atur ya teman-teman dari remote sini ya speednya mau seberapa kita akan coba putar ya putar ya nah ini segitu nah kita akan coba stop dan coba lawan arah kita langsung putar balik juga bisa nah itu langsung bisa berbalik arah ya terus untuk speednya kita bisa atau dari sini nah ini ada tombol A sama B ya sebentar tombol A ini untuk putar kanan atau kiri ya terus kita tekan lagi untuk berhenti ya nah ini tekan putar tekan lagi berhenti nah ini sebaliknya berputar tekan lagi berhenti terus kalau mau langsung ini segitu terus kita tekan arah sebaliknya nah dia juga langsung berputar ya tetap matikan dulu saya coba kita putar ya kita atur speednya segitu ya segitu ya teman-teman ini kita akan tuh turunkan caranya dengan ditekan berulang-ulang seperti ini ya sudah kelihatan ya teman-teman sudah mulai melambat ya putarannya nah dan ini kita ada memori e-prom nya ya jadi ini bisa ke memori apa speednya nanti ketika dimatikan dia tidak akan ngereset coba kita akan matikan ya ini kita stop dulu kita akan coba matikan posisi mati ya kita coba kita tekan-tekan ini remonnya tidak berfungsi ya kita akan nyalakan lagi apakah speednya sama terakhir kita set di kecepatan segini ya teman-teman kita akan naikkan lagi coba ini sudah bertambah ya speednya sudah kencang lagi dan stop terus apa lagi ya kita coba modul manualnya modul manual ini fungsinya sama kayak di remote kita matikan dulu kita colokkan ini kesini ya terus kita akan coba nyalakan terus kita akan coba putar ya nah seperti itu ya sama ya fungsinya sama ya teman-teman cuman kalau ini kan pakai kabel ya kita stop nah kita lawan arah nah kita stop nah seperti itu ya teman-teman kita putar lagi speednya juga sama nah kita putar dulu speednya kita turunkan jadi seperti itu ya teman-teman semuanya nanti kalau teman-teman ingin mencoba membuat kita ada beberapa tutorial ya yang udah saya upload di video-video saya sebelumnya cara membuatnya terus asnya seperti apa serangkanya pakai ukuran berapa nah nanti bisa teman-teman simak di video yang sebelum-sebelumnya dicari saja terus untuk as dan lain-lain kita juga menyediakan kalau teman-teman khususan untuk mencari asnya kita juga menyediakan terus untuk unit modulnya ini kalau teman-teman khususan untuk membuat juga kita bisa menyediakan namun ke teman-teman kalau ada yang berminat bisa bisa membuat sendiri atau bisa pesan ke kita juga bisa oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati